Intro Mati lah ini GTR Bu Bu Ada Pak Franky atau Pak Jajang ga Bu? Di dalam Pak Jajang ada di dalam Oh oke oke Pak Jajang lagi sibuk ga Pak? Engga Pak Oh ikut saya sebentar Pak Saya mau ngobrolin sesuatu ini Pak Bu permisi dulu ya Bu ya Saya pinjem Pak Jajangnya Oh iya Kok suaranya gitu ya Semangat sekali kayaknya Semangat Pak Mas kebetulan itu Pak Franky ya Pak Jadi Pak Franky itu sama saya Lumayan dekat temen Jadi saya biasanya Karena saya ga punya KTP nih Pak ya Di bandage itu di dia Ada biasanya Pak Nah saya mau minta tolong nih Ke Pak Jajang atau Pak Franky Ya kalau Pak Jajang ga bisa Saya mau beli bandage sekitar Berapa ya? Di bawah 50 lah kira-kira Tuh kok ga mati ya agak ngerin ya Jauh Jauh banget Jauh Halo 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 selamat malam Selamat siang malam Pak Saya di parkiran bawah nih sama Pak Jajang nih Bapak di bawah ya Bentar Pak Bentar Pak saya ke situ sama Jajang kan Iya ada Pak Jajang juga disini Bisa sekalian ngambil 40 ga Pak 40 bandage Pak sekalian Junggu sih Junggu Pak bentar ya 40 40 Pak 40 Pak 50 Enggak Pak jadi uang saya kan Tadi ngambil 500 Tapi Saya ngisi bensin Pak barusan Nah bisa diatur Pak Itu dia Pak Saya ngambil Ngambil Eh pakai bensin Jadi uangnya kurang nih Jadi kayaknya 40 aja deh Oh Oke lah Tunggu bentar Pak Atau sisanya saya transfer Seperti Apa ya Akhir mau transfer Ya 10% dari 100 ribu sih Gak begitu banyak sih Pak Boleh lah Oh ya sudah Ya udah 50 sekalian Kayak biasa aja Pak ya Iya Oke Jadi tunggu ya Pak Oke Selamat malam Pak Selamat malam Pak Ini Satu pack isinya 50 Nih Pak Bentar ya Ada 50 Lumayan Pak Buat stok perusahaan dong sih Pak ini Ya Kalau buat saya Iya Pak Iya Pak Disitu aja Pak Saya dapat 180 ribu sih Jadi ya Saya maksimalin nih buat Ini langsung aja Semuanya lah ini 485 ribu nih Pak Di kantor saya Nah sisanya Saya saya transfer dulu Ini masih sakit aja nih Pak Masih Pak Apalagi kemarin saya kena tembak Pak Ini rehat saya bed rest pak Sarian Jadi kurangnya 1 juta Pak ini udah Pak 50 ribu aja ya Pak Udah lah Ya Cukuplah Oke Makasih ya Pak Enggak sejuta sejuta ya Kayak transaksi apa Bang Cuman Maka Saya begini langsung Diturunin jadi training Pak Sekarang Gitu Ajarin lagi Pak jadeng nih Bukan bapaknya Bapaknya tidak tertip Owner rumah sakit Pestikan ngomel kan Bapak sih jadi CEO Malah Nah ini Pak siapa yang ngomongin ini Agung Hercules Saya Jiden Pak Jiden Berarti sekarang Bapak atasannya Pak Pranky Betul Betul Jangan jadi bawaan Si Pranky Pranky ini Enak dibawa Pak Sekarang yang ini jadi direktur Pak Oh yang ini jadi direktur sekarang Saya agak pusing ya Iya Oh kalian emang rotasi ya Emang ya Roda kehidupan itu ya Setelah dari atas gitu Jadi turun lagi Pak Nah kapan jangan ke bawah Nanti naik lagi ulang Kenapa juga roda kehidupan kan Iya Kadang di atas kadang di bawah Meskipun di bawah lebih enak ya Pak Bisa lebih capek sih Pak kadang Yaudah Pak saya Lari dulu deh kalau gitu L nya di saya mungkin Pak nih ya Mungkin bisa jadi Saya pamit deh kalau gitu ya Makasih banyak ya Pak Pranky Oke makasih Sama-sama Pak Pak Jiden ya Saya pamit dulu nih Iya makasih Pak Mallak Makasih Aku baru bisa bangun Semalam diculik sama anak-anak bajingan LMC2 Dan dibuang di pinggir danau Gue ditemuin sama pak tua Bob petani Pak tua Bob petani Dan dibawa sembunyi ke rumahnya Dipertenakan dia bos Kata si pak tua Bob Mereka masih ada sekitaran wilayah ini Gue butuh pengamanan untuk keluar dari rumah ini Mungkin aku bakal hubungin beberapa orang Untuk jemput aku dan dibawa ke rumah Nah Oh Halo Ini Okto Kau yang mau Bantu jemput kalian Ini barusan di SMS Oke Gimana tuan Kau perlengkapan Lengkap enggak Ini aku ada Beberapa supply Anak-anak kau berapa Anak sementara masih Lahan 8 orang 8 orang ya Oke Itu kita butuh ini tuan Peluru Kurang sama face Oke oke Untuk peluru Kau butuhnya yang apa itu Peluru D Peluru D Peluru D bisa gue supply Sama gue bisa supply juga Aka Kalau ada yang mau Aka Kau mau ambil berapa Kira-kira Ada enggak yang biasa pakai Aka Kira-kira dikasih Di Red Saya biasa He Pake Aka Ada yang mau pakai Aka Gak tanya deh Takutnya Kalau dikasih Kelebihan juga Percuma nanti Yes Yang penting harus dipakai Mungkin Tiga Tiga ya Bisa-bisa Tiga sama Pelornya nanti gue siapin Untuk Pistol 100 Emo cukup gak itu Pelurunya Iya Atas klip mah Itu lebih dari cukup Iya kan 5 sampai 10 Itu udah Cukup banget kan Buat reload doang Keduli dari Ya udah Untuk Emo bisa gue siapin Terus untuk Rompi Gue juga ada Nanti sekalian Gue siapin 10 aja ya Sementara ya Nanti Kalau ada terjadi apa-apa Ya Masih ada sisa sedikit sih Sekitar 5 Oke Kita Kami hendul di yellowjack Oh enggak-enggak Kau yang kesini Nanti Share lock aja itu Iya Nanti gue share lock Ini bara bukan ya Betul kan ya Iya betul Betul Thank you ya Bentar lagi gue share Selamat datang Nah ini kita bergerak cepet aja Ini gue ada 3 akah Sisanya nanti ikut gue ke dalam aja Ini gue taruh mana nih Tersin aja ya Aduh 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 Biarin bocil-bocil Ini pusing Paling gue juga Masuk-masuk Atau gue taruh ke Ini Mobil Boleh Sebagian Kenapa udah nembak Masuk dulu Masuk dulu Masuk dulu Masuk dulu Defend Masuk dulu Masuk Kenapa udah Gas duluan Masuk Masuk Ada yang punya pendek Ada yang punya pendek Nih gue ada nih Dat makanya kita di dalam aja nggak apa-apa di dalam dulu aja itu ban-ban kalian berarti pecah itu harusnya kalau mereka disini dikala itu aman bentar ya sabar ya sabar ya sabar suruh-suruh mundur dulu aja deh kita ya mundur aja dulu mundur-mundur gabung-gabung di dalam dulu katanya dengin cerbaan doang itu cepat loh iya iya harusnya kalau mereka di sekitar kita dikala ini aman nih jadi ini gua cicil dulu ke siapa-siapa aja nih sini sini nanti gue bagi kantong berapa tadi 167 sabar Chan karena banyak tenaga kita pasti tidur oke untuk prepare lainnya ini ada yang dibutuhkan nggak itu di depan ada AK 3 3 buah untuk untuk emonya kalau memang butuh nanti gua kasih langsung sekarang yang mau pakai aja siapa Akam ada tiga itu di depan di mobil yang satu satu aja MPD 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 ini bendek-bendekan kalian kurang ya kurang nah ya ada yang nggak ada juga ini gua supply tolong nanti di bagian minimal dua lah satu orang ya bentar ini 12 12,5 kilo siapa yang bisa 50 aja dalam puluh sini kita bisa nih bisa coba 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 tuh kalo nggak gitu nah deh nanti aku harus cari dia di barang 2,2,3 lah per orang kalau mau oke jak romby udah dipakai semua ya pendek tinggal mint aja kalau kurang nanti untuk amunisi juga cukup harusnya ya kita udah ready sih nih kita nunggu kali dulu kayaknya disana udah aman apa aku boleh pacaran sama cewek enggak? dikulitin mah Kale kau enggak apa-apa Kale aman 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 itu mereka semua pada nunggu di luar itu eh kau prepare dulu tuh perlatan-perlatan kau ambil disitu udah gue siapin Revo satu untuk kau satu untukku tapi itu akaku yang udah nguriloat ya kau jangan lupa perban kau sama rompik mereka ini baru nyampe langsung ditembakin ban-bannya udah gila apa mereka nih ya sumpah rame banget tadi pas di kanan ini untuk senjata kau AK aja jangan pake itu aku pake mini aja lah boleh ada 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 suaranya mundur dulu tahan tahan dulu yes, yes sementara yang kita denger dari sana ya radio 33.33 aku nggak pakai sepatu gue nggak punya radio aja sepatu papi diambil sama orang-orang LMC di ukurangan sepatu kayaknya eh kamu punya radio kan kita bareng ya aku nggak punya soalnya ini karagaya saya tapi event mending jangan nongol dah gue nggak ada ternyata jangan ada yang keluar itu sih ngikutin aja mau itu formula woi keluar woi mainnya kau sembunyi kencang banget eh itu siapa dah dia kencang keluar dia pake toa kencang banget bukan-bukan itu suara toa ada seling woi 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 kok sembunyi sih woi anak uang papi keluar dong woi dengan suara seperti itu kayak mana ya maksud gue bukannya takut ini mohon maaf nih ini anggota kalian gak ada yang diluar ya gak ada oke tembak aja bukanya yang kiri yang kiri yang kanan yang nyangkut kayaknya jangan terlalu mepet disitu di belakang suara iya jaga-jaga belakang enggak sini depan di orang di belakang tiga orang di belakang sini yang kanan eh yang kanan jagain tuh tol aman-aman-aman ada gue ini dia jadi pintu masuk apa bagaimana persis di dekat mobil dekat-dekat mobil ada yang ke kanan mobil di pagar putih uang jajan papi uang jajan mana nih uang jajan nih keluar ayo keluar rame banget kuping gue rame banget ini kurang-kurang siapa sih sakit banget sakit banget gak ada gak ada gak ada sebelah sana iya belakang ini ada yang di test truk tuh oh udah ada yang eh belum belum sebelah kiri kita yang maju jangan panjang armor gue langsung pecer kenapa gue ha revor 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 itu oh revor revor sakit sakit revor bisa setengah lebih dikit makan minum aja gua hit itu berurang itu udah test truk tenang bat eh udah ada yang mau masuk nih defensif jangan lupa makan minum kita lho makan minum jangan disitu tom tom kena lu tunggu ke peluarnya cuman ini doang ya 1 2 3 3 3 pintu dari arah sana gak ada dari arah sini ini juga banyak kalau kata gue tahan dulu Bob biar habisin ammo mereka jangan kecil gak sih jangan kau jangan di belakang sekali kena temen sakit banget itu udah hilang sakit banget iya 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 di dekat mobil kita ada rame iya 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 depan kiri kita ada nggak sih depan ada-ada emang ini tembusin Hai kalau ngapain ke depan weh datang ke sana Hai gimana kebentuk Hai percet-percet udah ada yang di parkiran depan ya apa gimana di parkir parkiran depan ada woi keluar mainnya kau dalam rumah sih anak pape main yuk ayo eh jagain yang di sana enggak ayo sini moe masuk moe kalau jangan terlalu open tol di kanan di kreatif bagaimana kaki ini nih orang gila apa ya ini kan emak-emak dia siapa ngelapur sih gak ada perang-kurangin ngomong radio soal info ya usah ngomong yang gak penting asyik mati dia cabut ya kayaknya arfad di garasi 3 orang kan ada penembakan gak deh hmm sakit ya itu deh itu dalem sih harusnya ya apalagi nah apa tuh di depan ada gak depan lihat-lihat jangan fokus 1 di luar peletan ya sebelah kini yes yes oh tiga tiga orang ya kayaknya situ mulus ya gak ada ke kanan ada ya ngeraskan ya siap 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 aduh gue salah gue harusnya gak gue tembak yang ini lihat gak di pagar di kanan banyak tuh lihat garasi tenang dua orang nih pagar udah di atas ya di atas garasi ya di atas garasi hati-hati teman ditembak hati-hati teman ditembak itu harusnya gapunya segi kiri kiri kesitos di atas garasi pasal kira sakit pasal leop Waduh gue lagi pake Pake nombi kulit lagi gue Sakit tuh masih Halo Ya pak Bisa tunjukkan KTP ke saya pak Saya tidak ada KTP Betul Saya Okto pak Okto pake C apa ya Okto Disini ada Okto Escobar Betul Apakah pak Okto tau Dalam dari Perangannya bisa pak Tau pak Itu yang sering keluar-keluar di twitter itu pak Yang Delos MC itu Delos MC Itu posisi di pekarangan rumah saya Tadi tuh Kemarin temen saya diculik Kami di Begal Temen saya diculik Namanya Kale Tapi tadi udah kembali sih dia Ada di parkiran kayak Lagi tepat Kale Betul Kale itu siapa pak Oh dia sahabat saya pak Sahabat Ya Oke Sebelumnya Sebelumnya Pakto Kenapa bisa sampai Diserang Dicari Dijalan Di Begal Sama Delos MC Kayaknya sih yang diinjur tuh Kale pak Karena Kalau saya pribadi Untuk Delos MC ini Memang baru Bertemunya Kemarin gitu Dan Langsung dihadapkan dengan Pembegalan gitu kan Oke Kita dapat informasi Bahwa Bapak-bapak ini Yang berada Menggunakan baju putih tadi ya Itu adalah Yang memasuk dari OPM-OPM tersebut OPM itu apa pak Kalau boleh tau Operasi Paleto Merdeka Oh yang putih-putih Yang tergeletak itu Iya Ah Bukan itu pak Setau saya ya Setau saya bukan Itu Mereka ini Kayaknya dulunya Enak motor juga deh Kayaknya ya Jadi menurut saya Kurang masuk akal Kalau Mereka yang jadi supplier ya Cuman gak tau juga ya Ya saya juga Itu tadi Di pekarangan itu Rumah bapak Ya itu di Area rumah saya pak Oke Saya Menemukan Terdapat Ada 56 Peluru Bistol Kurang lebih 15 Peluru 7.62 Di Di Pekarangan rumah bapak Atau Di dekat rumah bapak Barusan Di belakang Iya Sedikit ya Kalian Gimana Berapa emang Dari Peluru Yang mereka Keluarkan Untuk Membabi Butakan Kita Itu Banyak Sekali pak Seharusnya Sebelumnya Apa aku tau gak Kenapa Kale bisa diburu Saya sih Kurang tau detail Tapi yang Pasti Saya itu Diburu Karena ada Kale Dan mereka Selalu Ngomongin Tentang Pecundang Pecundang Itu Pasti kurang Mengerti juga Terus Anak putih Putih Itu Ngapain Di Pergerangan Rumah Bapak Oh Dia itu Yang Menjemput Kale Karena Kale Diculik Oleh Si Los MC Ini Kan Jadi Kale Ini Meminta Bantuan Mungkin Kepada Mereka Jadi Anak Anak Putih Itu Melindungi Kale Niatnya Seperti Itu Ternyata Barang Dihabisin Kita Belum Di Apa Langsung Di Brondol Itu Pak Rumah Saya Pak Malvin Pak Kale Ini Yang Itu Di Polsek Itu Yang Diduka Apa Pak Sorry Pak Nggak Kenyeran Diduka Sebagai Penyelundup Kalau Boleh Tau Penyelundup Apa Itu Barang Atau Organ Manusia Senjata Senjata Cukup menarik Waktu Tau Bisnis Kale Itu Bisnis Saya Banyak Dari Lojas Dari Palugada Pengadaan Mobil-mobil Terbaru Di PDM Banyak Si Ya Karena Pakal Ini Sudah Ter Cium Dari Kepolisian Karena Sudah Kami Tetap Apa Juga Ya Pak Marvin Ya Saat Kemarin Di Polsek Saya Justru Curiganya Gini Pak Si Kale Ini Kayaknya Memang Ada Bisnis Dengan Silos MC Ini Saya Nggak Tanya Langsung Sih Karena Masalah Bisnis Yang Seperti Ini Agak Sensitif Tapi Ini Curiga Saya Karena Saya Kan Sering Di Luar Kota Nah Kali Ini Kayaknya Dia Memelakukan Bisnis Dengan Para Geng Los MC Yang Membuat Kami Sampai Seperti Ini Dan Kayaknya Melakukan Sebuah Pencurian Atau Apa Saya Nggak Tahu Soalnya Tiap Dia Ini Minta Sesuatu Itu Ada Berhubungan Dengan Senjata Saya Juga Nggak Paham Kemarin Pas Di Begal Itu Mereka Ngomong Senjata Juga Saya Khawatir Memang Kali Ini Ada Main Dengan Los MC Sebagai Pemasok Yang Ternyata Dia Hianati Saya Nggak Ngerti Juga Tapi Alasan Diburunya Ini Memang Kurang Jelas Karena Yang Saya Tahu Yaitu Tiap Ada Sesuatu Pasti Berhubungan Dengan Senjata Jika Jika Sedekat Apa Sama Kalian Kita Rakan Bisnis Dan Sudah Sejak Kota Ini Berdiri Kira-kira Sudah Lama Bang Bisnis Apa Saja Apakah Beliau Di TKP Beliau Di TKP Ada Ada Coba Dicari Di Bang Di Cukup Ya Awalnya Diculik Ketika Sudah Diselamatkan Itu Malah Kediaman Kami Yang Diserang Jadi Dia Itu Diculik Dan Dibiarkan Begitu Aja Didekat Danau Terus Orang Yang Menolong Dia Itu Bilang Di Daerah Sana Masih Ada Si Los MC Sepertinya Pancingan Pak Seperti Itu Nah Niatan Kale Itu Mungkin Dia Minta Bantuan Si Yang putih Putih Itu Untuk Jemput Nah Nyatanya Bukannya Ngejemput Baru Ke rumah Saya Untuk Mastikan Lokasinya Si Kale Merekanya Kami Duluan Yang Disergap Justru Kale Yang Ditinggalkan Itu Aman Berarti Benar Benar Jadi Umpan Dia Tapi Apakah Aku Pernah Nengar Cerita Dari Pak Kalian Mengenai Bisnis Senjata Oh Kalau Itu Saya Kurang Tahu Mungkin Bisa Langsung Ditanyakan Ke Kalian Tapi Yang Tadi Saya Curiga Itu Kemungkinan Besar Ada Problem Dengan Lost MC Berhubungan Dengan Senjata Bisa Jadi Kawan Saya Terlibat Kale Kok Duduk Dulu Soalnya Ini Agak Kurang Jelas Si Lost MC Ini Ngincer Si Kale Ini Selalu Tentang Senjata Pak Kau Nyolong Nggak Senjata Mereka Bagaimana Entah Sebentar 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 Sudah Sampai Mana Ini Ditanyanya Ya Baru Nanyain Itu Tentang Senjata Senjata Itu Ah Diam Semua Ini Sebelumnya Kami Dari Polisian Mendapat Banyak Sekali Informasi Tentang Pak Kale Bahwa Pak Kale Merupakan Penyelunduk Senjata Di Kota Ini Banyak Informan Kami Banyak Para Kijang Pun Memberit Tau Kok Bisa Pak Laporannya Apakah Dari Yang Memiliki Senjata Saya Tidak Spesifik Nyebutin Orang Memiliki Senjata Oh Cukup Bagus Ya Mungkin Sebelum ini Saya sudah ketangkep Juga kemarin Membawa Senjata Juga Terus saya kurang nyaring Sepertinya Teriak Teriak Sebelum ini Saya ketangkep Saya ketangkep juga Kemarin Yang bisa di Shore Maybe Saya lupa Saya lupa sedikit Yang dimana Saya juga Membuah senjata Begel Juga Oke Yang dimana Saya sudah Berbicara Kepada Siapa Saya membeli Senjata Itu Kok Beli Oke Mungkin Mister Mungkin Karena Tidak Adanya Hadir Di Acara Pernikanku Mungkin Tidak Tau Mungkin Tentang Permasalahan Kenapa Los MC Ini Mengincar Sangat Kepala Kutaku Tidak Mengerti Kenapa Dan Penyebabnya Juga Apa Juga Tidak Tau Kita Balik lagi Senjata Jadi Bapak Bilang Saya Sebagai Penyelundup Keren Kau kali Jadi Penyelundup Tapi Masih Santai Masa Sebebas Itu Masih Masih Keliharan Saya Nggak Nggak Itu Pandangan Seseorang Pandangan Seseorang Mungkin Di luar sana Oke Kayak gini Kemarin Terakhir Kali aku Ketangkap Aku Mengutarakan Dan Memberikan Informasi Kepada Kepolisian Tentang Dari mana Diriku Mendapatkan Senjata Tersebut Bapak Kalian Catat Ada yang Mencatat Itu Mengenai 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 Dimana Diriku Mendapatkan Senjata Yang Kalian Dapat Tidak Di Dashboard Mobil Saya Kemarin Terakhir Saya Tertangkep Di Zenishore Emang Kau Bawa Berapa Ratus Sini Sampai Dikira Penyelundup Kali Tidak Saya Hanya Bawa Satu Dan Itu pun Aku Jujur Pada Kepolisian Mendapatkannya Satu Di Hari Dimana Pernikahanku Di Satu Rusuk Lose MC Sampai Kerumah Sehingga Aku harus Menjaga Keluargaku Dan Di Hari Itu pun Juga Anakku Yang Di Dalam Perut Istri Itu Kegungguran So I Lose My Mind Dan Singkatnya Aku Bertemuan Seseorang Itu Dan Menawarkan Senjata Tersebut Kita Rewind Sedikit Dan Aku Membelinya Dan Aku Bawa Kemanapun Aku Juga Bilang Itu Anggota Polisian Ini Kalau Diriku Membawa Itu Kemanapun Di Dashboard Mobil Selama Los MC Ini Ngincar Saya Dan Keluarga Saya Tanpa Motif Yang Tidak Jelas Kenapa Mereka Ngincar Atau Memang Belinya Sebelum Pernikahan Sudah Di Hari Itu Di Hari Di Hari Pernikahanku Terjadi Kerusuhan Diriku Terkapar Istriku Terkapar Anak Angkatku Terkapar Dan Banyak Sekali Tembak Menembak Di depan rumah Sakit Itu Sehingga Aku harus Mengevakuasi Keluarga Ku Di saat Itu Dan Ingin Memvalet Mobil Kendaraan Karena Kalau Saya Lewat Depan Itu Ramai Sekali Saya Turun Kebawah Kepatiran Belakang Dan Berusaha Untuk Memvalet Kendaraan Tiba-tiba Ada orang yang datang Itu sudah saya ceritakan Juga kemarin Yang dimana Orang ini Sepertinya Tahu Sekali Tentang Apa yang terjadi Pada hari itu Dan dia Langsung menawarkan Senjata Kepada diriku Untuk Menjaga Ataupun Untuk melawan Mungkin Karena Balik lagi Seperti Saya bilang Kalau saya menjadi orang itu pun Yang notabene Dia seorang penjual senjata Dia melihat peluang Untuk bisa menjual Kepada orang Di saat orang Temu butuh karna Pasti dia akan Menjualnya kepada orang itu Karena Saya yakin Orang seperti itu Tidak mungkin Menjual kepada Orang-orang Yang tidak Mempunyai masalah Iya kan Pasti orang-orang Seperti itu Menjual Barang itu Ke orang Yang pasti membutuhkan Dan orang itu Dalam keadaan Tidak mau tahu Dan Itu menjadi Opsi satu-satunya Untuk bisa Digunakan Barang itu Di kemudian hari Dan saya rasa Itu adalah Basic marketing Dari seorang Pedagang Kalau kita Halusnya ya Lalu dia menawarkan Dan aku juga curiga Dengan orang ini Apakah ini Orang-orang yang Merusuh di pernikahan Aku apa tidak Karena Yang setahu ku Orang ini tahu sekali Apa yang lagi Diri ku butuhkan Pada saat itu Dan kemungkinan besar Orang itu ada juga Di pernikahan Cuma saya tidak tahu Yang mana orang Karena saya banyak Mengundang orang Tidak private Sekali lagi Kalian pun juga Saya undang Dan Tidak ada yang namanya Daftar tamu Jadi siapa pun bisa Datang ke acara itu Dan Sepertinya Orang itu ada disitu Entah dia yang Merencanakan Atau apa Dimana Tapi Pak Kale baru Pertama kali Transaksi Sebelumnya Belum pernah Oke Mungkin dari POV saya ya Dari POV saya Kenapa saya tadi Bisa bilang Diduga Pak Kale Sebagai penyelundup senjata Karena jauh Dari hari pernikahan Pak Kale Setiap ada kijang Kami memperdalam Yang membawa senjata Bisa Dapat dari mana Dan Setelah kami kerucutkan Semua informasi Yang kami kumpulkan Dari semua kijang Yang kami Interogasi Menyudut Selalu ke Pak Kale Termasuk Kemarin Sampai terakhir Di kasus Sandy Source Yang Pak Kale di Sandy Source Bahkan Yang di sel bersama Pak Kale pun Menjawab bahwa Senjata itu Dihah disediakan oleh Pak Kale Orang yang samping saya Orang yang ada di sel itu Yang satu sel sama saya itu kan Bapak bawa itu kan Ya di sekitar sel Pokoknya Kami lakukan interogasi Ke semua kijang Yang ada di Polsek Dan mengerucut Kita lihat counter Kale guys ya Dari itu pun Banyak sekali kijang Yang memberikan informasi Yang mengerucut ke Pak Kale Dan ada pun yang memberi ya Memberi informasi yang pentingnya Bahkan Kalo Memang Kidang itu bohong Tetapi Mereka Sampai memberikan Nomor HP Bapak Kepihak Polisi ya Kalau bohong kan Nggak mandang Nomor HP Pak Maksudnya Pak Betul Nomor HP siapapun Bisa Maksudnya Pertarungan Memberi informasi Palsu Apalagi informasi Yang sangat fatal Bisa Merugikan hidup mereka juga Kalo sudah begini sih Merusak Nama baik saya Sudah rusak duluan Kayaknya udah Nggak peduli juga sih Iya nggak sih Kalo kayak gini kan Real kasus tersebut Akan Kita dalami Lebih lanjut Baik Nanti Pak Marvin bisa Dibantu Dihubungi kembali Orang-orang yang kemarin Selalu menyebutkan Atas nama Kale Ketika Kita Memperdalam kasus Senjata itu Berasal dari mana Cukup fair Cukup fair Oke Bumnya Terima kasih Sudah memberikan informasi Dan Kooperatif Baik Pak Saya himpau kemali Pak Okto Dan Pak Kale Wajib lapor Kemapolda Selama Tiga hari Berturut-turut Dan tidak melakukan Tindak kriminal Apapun ya Baik Gimana hari ini Berarti Pak Ya Saya catat Terus MC Nah itu Pak Ingat Pak Sniper Sniper Itu Pak Dari mana itu Yaudah Pak Kalo gitu Silahkan diranjut Aktivitasnya Terima kasih Sebelumnya Iya Pak Nggak ada kendaraan Mohon maaf Itu pake apa Palet Ojek Ovalet Tau Dengarkan Yes Ini udah Nggak bagus ini Nantilah Sempak Ini Agak ditendang dulu Barusan Baru bisa dia Tentar Anak dan istri saya Ini gimana ini Kabar Tadi Dua warga lokal itu Ikut tepar Saya lihat Cuman nggak tau kemana nih Apa masih di dalam Dikasih sangsi Atau gimana Saya nggak ngerti Aku juga nggak ngerti Yang Ngebantu kita Diintrogasi atau nggak Yang pasti Ah itulah nantilah Gue kira siapanya Gua kira siapa Ngapain disini Ngapain disini Mereka ngecek-ngecek ada motor apa nggak Oh Ya deh Mereka ngecek-ngecek ada motor apa nggak Tadi Kita lost Kita lost Dole-in aja Barir pun lost ini Udah nggak ada barir So what should we do next What should we do next Kalau gini cara mainnya sih Kita Lu ya khususnya Udah Udah nggak bisa Kalau main-main Secara langsung udah nggak bisa Dipercaya ini Semua kelompok Nggak bisa Nggak bisa Kalian juga nanti Tumbalin lagi Tumbalin lagi Eh Kututup aja kali ini Tutup aja Ini terakhir aja ini Biar Maksudku gini Biar mereka Merasakan Susahnya Senjata Dan menumpuknya Barang-barang Dan bahan mereka Mereka biar tau gitu Ini Dampak Numbalin Kau Dan kita ini Gimana gitu Itu sampai ada Tangan kanannya Seseorang Buset apa ini Mulai Sekaliannya Cantumin Namanya sekalian Foto KTP Sekalian Langsung Serahin Tinggal polisi Nyari buksi Sekalian Kalau gitu ceritanya Nggak bisa Kok Kok mendingan tutup Nanti kita rencanakan aja Sama underground Rencana gue nanti Bisa terilasasi apa enggak Dan disetujui apa enggak Karena kan Walaupun Disini gue yang Mengepalai Tapi kan gue tetap Ambil forum Suara forum Siapa tau ada yang lebih baik Karena kalau kau terus kayak gini Nggak bisa Udah Udah apa ya Udah ujung tanduk banget Ini masalah kepercayaan Cuman tadi Gue sedikit Sedikit lempar propaganda juga sih Terkait LMC Benar-benar Itu Itu mau kelempar Sebenarnya Cuman Memang Anda yang harus melemparnya Agar Tidak dari aku aja Seolah-olah kan Pertahanan diri Kalau dari kau kan Betul Aku sudah mikir Apa kesitu Wah Kemisteri kita bagus Ternyata Mister Iya dari awal Gue udah menuju ke sana Cuman gue Makanya tadi Di awal-awal Nanya Kau ada apa Sama LMC Kau emang nyuri Kau emang beli Atau gimana Ngomongnya senjata terus Ya paham lah Maksud gue Arahnya pasti kemana Udah nangkep Dari awal-awal Gue yang ketangkep Udah nangkep Dan kemungkinan yang terjadi Udah nangkep Kalau kayak gini Nggak mungkin Keluar bersih banget Lo pasti akan ada kotor Tapi semaksimal mungkin Kotornya yang dibersihin dulu Nggak kotor-kotor banget Gitu Next Kalau kita ada apa-apa Terus tertangkep Lo bilang aja Oh ini dari kelompok ini Dari kelompok itu Tinggal samperin aja Di wilayah-wilayahnya Misalkan nongkrongnya Di daerah apa Gitu Di daerah apa Sekalian Mereka tidak tahu Rumah yang mereka pakai Itu rumah siapa Itu dia Maksud saya Dia lupa Itulah kacang Lupa kulit Bapak gerbak aja Pak ini pak Sekalian Saya Saya lihat dia waktu itu Ngambil senjatanya disana Pake jaketnya Bape kali Masalahnya ini 10 orang kali 10 orang kali Ini apa ini Nggak sebenarnya Nggak ngeri kali Kalau di deket Soalnya dia sarung Pake jaket Bape Sumpah Nggak serem Kalau di deket Nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Ikan terima Kan jengkol Takut Assalamualaikum all Bukur Agak cringe ya Terakhirnya ada all nya itu kurang Assalamualaikum Bapak-bapak sekali ya Waalaikumsalam Udah 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 Eh coba cip Assalamualaikum Jadi gini pak Jadi sebenarnya kami dari pesantren Bapak religius ini Pengen banget Minta Cakat fitrah Fitrah nih Fitrah nih Levelnya nih Dari Bayangkan disini Mayoritasnya kepunya bapak ibu Rata-rata Yatibyatu Biasanya Yang nyamperin tuh Pembangunan masjid Ini kok langsung To the point sih Ini Tidak ada Tangan-tangan yang nakal Ini pak Biar langsung Ke penceritannya Betul Kasih lihat dong Ini dokumen kucelnya Biasanya ada tuh Dokumen kucel Bentar Saya kayaknya udah ada deh Bentar Saya kemarin bikin Kapal-kapal Itu biasanya dokumen kucel Bisa lima tahun lebih pak Umurnya pak Biasanya ada tuh Nanti Pak Sanusi Berapa Pak Joko Berapa Nyumbangnya Biasanya gitu Ini Dari Hamba Allah Kemarin Satu juta Alhamdulillah Moga sehat Selalu Hamba Allah Yang pertama ini Satu juta Alhamdulillah Gak Berituran Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus Berberkati Tunggu dulu Kamu kok beda server Kamu gak dapet jatuh Satu server Kalian Satu server Aman-aman Disini Satu server Jadi gini Yang tadi aja Yang tadi Yang dikampol Yang dikampol Yang dikampol Gantung 2 Bawang Gantung 2 Mudur Mudur Kalian Mudur Kalian Sebentar ya Saya tarik nafas dulu Silahkan 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 Tekot Teh kotak Teh botol Cakep 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 Gelu Keeluh Keekon Oh Open 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 Jari jatuh Adik jatuh Adik jatuh Adik jatuh Adik jatuh Adik jatuh Oh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!